Terima kasih Tidak berani lihat matanya Vivi, kalau kamu mengaku dan semua berjalan baik Kita bisa merawat dengan baik anak itu Kamu jangan denial Saya takut dia berkata tidak Dalam usia yang keberapa bulan Dia akan mengugurkan dan menghilangkan jejak itu Oke, Mas Ryo Saya sekarang tinggal di Anda nih Bisa bersikap sebagai seorang laki-laki Punya jiwa satria atau mengakui Atau memang enggak Kamu lihat yang di depan Perempuan itu Dicurigai sedang hamil Apakah benar pelakunya adalah Mas Ryo? Saya sudah jawab, Mas Boleh lihat matanya Saya tidak menghamili dia Saya sudah jawab, tidak Tidak menghamili dia Tidak Pernah ke kamarnya dia? Saya tadi sudah bilang, nutup pintu di depan kamarnya Tidak pernah masuk ke kamarnya? Tidak pernah Tidak pernah masuk ke kamarnya? Tidak pernah Tidak pernah masuk ke dokter Saya masih terus berusaha keras Bayu Untuk nyesuaian teka-teki ini sebenarnya Vivi, sebenarnya saya bisa baca pikiran kamu dengan jelas Ada nama itu di kepala kamu Kamu tinggal sebut saja sih sebenarnya Saya tahu kamu itu Di dalam pikiran kamu berkecamuk kan? Akan ada konflik kan? Jujur deh Kamu tega, Mbak Itu berarti sudah nuduh Abang sendiri menghamili lo Vivi Ada yang bertanya gak? Vivi, lihat, Mbak Mati aku Jujur deh Vibi? Udah kamu tidur aja, Vibi Siapa yang sudah ngambilin kamu? Vi Kasian anak kamu, Vi Semakin ditutupin justru semakin mencurigakan Jangan-jangan memang benar Abang Rio ini pelakunya Kalau saya sekarang ditutupin disini Apakah kamu masih berani berpohong atau tidak? Vivi Kamu hamil dua bulan Saya melihat dari mata batin saya Kamu takut ada konflik, kan? Konflik keluarga, kan? Di sini urusannya tidak hanya dia dihamil atau tidak ya tampaknya Saya merasa dia tidak mau terbuka karena ada faktor sesuatu Jujur Berarti kamu hamil, iya kan? Oke, jawabannya iya Betul Tuh, kan? Benar, kan? Lalu siapa, Vi? Vi, siapa yang ngambil kamu? Kau punya pacar, Vi? Udah iya sih sebenarnya Karena tangisan dia itu melirikan jawaban ya gitu Oke Oke Punya pacar Dia yang ngambilnya pacar kamu Enggak punya pacar Jadi siapa sebenarnya? Siapa, Vi? Orangnya siapa? Ayah, anak yang dikandungan kamu itu siapa? Ada di ruangan ini atau enggak? Ada Kamu bisa tunjuk siapa orangnya? Kamu perempuan yang berani kok Ayo, Vivi, sekarang Tunjukin Aku ketok palu ya, tiga kali ya Mbak Indah kasihan Iya Dia berhak untuk ketemu sama ayahnya nanti Dan akhirnya harus tangg jawab Vivi Aku ketok palu tiga kali Dan kamu harus tunjuk siapa orangnya Atau siapa namanya Satu Dua Tunjuk orangnya This is the final Mas Riyo Tidak Apa-apa? Tuh Beneran tuh, Bang Tanyain dulu, dia ngomong apaan sih kamu Dia barusan bilang, Abang yang ngambilin dia Eh, lo jangan mitnah gue, lo Aku lihat ini, dia siapa, Bang? Duduk dulu, kamu duduk Kamu duduk dulu, kamu itu Amu tuh punya otak, tau nggak? Duduk dulu, duduk, Bang Otak, duduk mana? Duduk, dibilang duduk, Bang Dengerin dulu Ini sepupu kita, Bang Dia tuh bisa mitnah, dia Mitnah-mitnah orang, Kak Berarti curigaan saya selama ini bener, tau nggak, Bang? Curiga apaan? Abang yang ngambilin dia? Enak aja kamu Bener Bisa aja dia mitnah saya Kamu jangan mitnah-mitnah saya, dong Oke, kamu dibilang fitnah dia Kamu dibilang bohong Bener Enggak Siapa sebenarnya orangnya? Fitnah-mitnah saya Tunjuk orangnya Siapa orangnya? Bener, dia yang ngambilin kamu Abang yang ngambilin kamu Saya ada ancam di bulu, Mbak Enggak, fitnah dia, fitnah Nuduh, nuduh, kamu fitnah kamu itu Abang ini kenapa sih, Bang? Saya nggak pernah ngapain dia Jangan sentuh wanita seperti itu, ya Kamu sebagai adik kok gitu sama saya Kamu juga abang apaan, tuh? Abang ngebecus, tau nggak? Buktinya mana, buktinya? Ini buktinya, kamu ngambilin dia Buktinya mana, buktinya? Ini dia dong, aku sendiri, Bang Dibilangin Ada ancaman pembunuhan Betul, ya Abang bisa dipenjara, tau nggak, tau Nggak ada, saya nggak ngadapin dia Macam-macam apaan Fitnah dia itu Kasian, loh dia Bang, sekarang gini ya, Bang ya Kalau saya diambilin orang, kayak gimana itu, Bang? Apa perasaan abangnya, gimana? Kamu itu bisa buktiin apa sih? Sudahlah, ngaku aja, Bang Dia aja ngaku, Bang Tidak, aku nggak merasa Tetap aja ngomong ngaku, Bang Aku tuh nggak ngerasa Nggak ngerasa ngambilin dia Kamu diancem, dibunuh Apa? Sama dia Kurang aku nggak pernah Kalau kamu ngaku Nuduh-nuduh aja, kamu itu Kamu itu juga wanita nggak bener, tuh Nuduh-nuduh saya, tuh Eh, hati-hati ya, kalau ngomong ya Di sini, Bayu dan saya, tuan rumahnya Jangan sembarangan ya, kamu ya Ngomong, saya nggak ngelakuin apa-apaan, kamu itu Eh, kok men kabur-kabur aja Tolong, Bang Oji Tolong Tolong, kejar, kejar Bang Oji kejar Ditaan, ditaan Mana orangnya? Ngapain? Tahan, lepasin gue Tahan, tahan Ngapain? Pegu-pegu, nggak lepasin Mas, mas, mas Kalau emang nggak salah Kenapa harus kabur? Udah nggak bisa ngomong baik-baik ini Nggak, lepasin, lepasin Kita buktiin aja, sekarang kita buktiin aja Kalau misalnya emang nggak salah Bukan mas pelakunya Yaudah diomongin baik-baik Kalau misalnya emang merasa terdesak Terpojok Buktiin aja sekarang semuanya Ini namanya menghakimi saya Bukan menghakimi Tapi dengan cara kabur begini Justru malah menunjukkan mas Ini ya pelakunya Oke, oke Oke Kita ngomong baik-baik Oke Lepasin Lepasin, lepasin Ada ancaman pembunuhan di sana Itu yang bikin tadi Mbak Fifi itu bertahan Nggak mau ngomong Emang ada ancaman di bumi Tapi emang benar dia pelakunya Gimana kejadiannya sebenarnya Apa yang terjadi Dia pernah datang ke kamar Tanpa semua tauan siapapun yang ada di rumah Dan itu dilakukan berkali-kali Mbak Fifi memang Menginginkan itu terjadi Atau sebenarnya Artinya ada pemaksaan Semakin kesini Saya semakin Nggak Nggak karu-karuan ya Mikirnya Dan saya semakin Dalam melihat bahwa Ternyata Mas Rio ini sebenarnya Ada motif Memper Fifi Itu dia semacam ada satu Dendam kesumat Bisa dibilang atau Oh jadi emang Sengaja melakukan itu Untuk menyakitin Fifi Sekaligus menikmati Seorang gadis itu gitu Jadi gini Dia menikmati Pleasure Apa ya Menikmati kesenangan Bersama dia Dia tuh Nggak bisa ngapa-ngapain Dan dia tuh Nggak bisa berdaya Dia ancam pula Dengan ancaman Kemudian saya melihat Si manusia satu ini Ada dendam Dendam dari Apa itu tau Dari layer Mungkin Keluarganya Ada dendam Apakah ada dendam Sebelum Keluarganya saling kenal kan Gimana bener Ada dendam Antara Jadi kan Fifi ini Sebenarnya anak Dari Kakek yang satunya Ini kakek yang satunya Iya Tadi begitu ceritain Kamu gini aja Kamu gugurin gak Gugurin gak Gugurin gak Gugurin gak Gugurin gak Jangan gila ya Kamu ya Jangan seperti itu mas Itu anak sendiri loh Kalau emang iya Dia sehat Dan dia berhak Untuk hidup Gampang ya Kamu ngomong kayak gitu Bang gugurin aja Bang Bang Istifat bang Tadi aja dia ngakuin aja Udah lama banget Berat untuk ngakuin itu Lagi ngegugurin Lu kira Ini cewek apa gitu ya Kamu kok mikir kamu tuh Fifi ini siapa Coba Kamu gak tau ceritanya Diam kamu Kamu gak tau asal usul Dari keluarga kita Saya yang tau Kenapa gimana ceritanya Gimana sebenarnya Gimana ada apa Sebenarnya kenapa sih Apa yang terjadi Dia gak tau mas Dia gak tau apa-apa Ya oke Ini udah sampe sejauh ini Dia taunya dia sepupu saya Gak tau ya Sebenarnya Gimana sebenarnya Apa yang terjadi sih Kita bikin jelas semua masalahnya Saya pengen digugurin tuh Kandungan tuh Kenapa Eh diem-diem tuh Gak tau apa-apa Diam Sabar Sabar ya Teman-teman penonton juga Sabar dulu Kita ngomongin Ini gak tau ceritanya ini Apa sebenarnya yang terjadi Saya ceritain gak Kita semua Kenapa menghamili Saudara sendiri Saya tuh sebetulnya Ada dendam mas Sama dia itu Keluarga dia tuh Saya dendam banget Jujur saya dendam Sama keluarganya dia Makanya saya pengen Habisin anaknya dulu Dendam dalam apa Kamu gak tau Nanti saya ceritain Kamu gak tau kamu Ini Kenapa dendam Sama keluarganya Dan mau menghabisi Anaknya tadi Yang saya tangkap Maksudnya apa ya Bapaknya dia Mau berteman Sama bapak saya Kakeknya dia juga Sudah nganggep Kakek saya ini Nganggep kakeknya dia itu Udah saudara mas Sebetulnya bukan sepupu dia Udah dianggep saudara Sama kakek saya Ceritanya seperti itu Oke terus Bapaknya dia Dari susah Ditolong sama bapak saya Sampai bisnisnya Meningkat Sudah meningkat Bisnisnya Bapak saya dipitnah Saya masuk penjara Hingga sekarang Masih masuk penjara Sama bapaknya dia Bapaknya masih di penjara Masih sama sekarang Masih tetap soal ini Emang di penjara Iya di penjara Tapi gak tau alasannya kenapa Gak tau Gara-gara bapaknya dia Ulangnya dipitnah Udah dia berhasil Dipitnah bapak saya Bapak saya yang kena Tapi kenapa saya yang korban Tanya sama bapak kamu lah Kenapa dia harus Kamu hamilin Kamu gak tau ceritanya kan Bapaknya dia tuh yang bikin Bapak kita gitu Ya udah Sekarang gini Ini masalahnya Jadi rumit ke belakangnya Ternyata ada motif Bentar kamu bilang Iya berlayer dia Ada cerita-cerita Di dalamnya Padahal bapak saya Gak ngambil uangnya mas Bapak sayang Dicepat Dituduh bapak saya Yang ngambil tuh Oke Masuk penjara Tapi itu gak jadi alasan Untuk menghamili Dia kan gak berdosa Apa salahnya dia Dan itu ada anak kamu Mas Ryo Dalam rahimu Gimana nasibnya Mbak Siskanya juga udah Stress loh Dari situ Gak Ini Ini jelas Harus Dipertanggungjawabkan Apapun masalah di belakangnya Yang paling penting adalah Gimana Anak itu Bisa lahir Bisa sehat Dan ada bapaknya Iya Vivi Kamu liat mata saya Vivi Vivi Liat Jangan digugurin ya Janganlah Ya Vivi Gak boleh ya Vivi Saya gak tau Bapak Gimana nantinya Kedepannya saya benar-benar gak tau Enggak pokoknya Kamu jangan khawatir Abang saya harus bertanggung jawab Vivi Abang saya harus nikahin kamu Ya Vivi Oke Abang harus bertanggung jawab Abang Harus nikahin dia abang Jangan nantilah Kamu gak tau sakitnya Bapak saya kenapa Ya tapi ini udah hamil Dan harus ada bapaknya Dan bapaknya ini ada disini Sehat Yang paling penting adalah Itu anak kandungnya mas Rio Itu lahir ada bapaknya Abang apa gak tega Ini bayi ini anak abang loh Mas kamu udah suruh gugurin Janganlah Udah pernah bikin kesalahan Sebelumnya jangan ditambah lagi Dengan kesalahan yang baru Bersedia gak untuk tanggung jawab Bersedia ya mas Saya yakin sebagai laki-laki Pasti yang udah bangun Terus tanggung jawab Berat sebetulnya bagi saya mas Kalau melihat Rewind keluarga saya mas Pasti berat Tapi yang jelas dendam itu Kalau dipelihara terus Gak karena abisnya Yang paling penting sekarang Gimana ke depannya nih Jangan mundur ke belakang Bersedia gak untuk tanggung jawab Di depan kita semua Kita tunggu jawabannya Harus lah mas Bayu Harus Harus bertanggung jawab Oke 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 Kita tahu jawabannya Ya Bersedia ya mas Tahu jawab ya Kasian Ada anaknya Kondisi Vivi juga baru ambil 2 bulan Dia harus didampingin dan dijaga terus Ya Ya mudah-mudahan nih setelah malam hari ini Masalahnya clear Yang udah lewat Yang masa lalu Dendamnya disimpan dulu Dan yang paling penting adalah Ini gimana caranya Supaya bisa baik-baik aja Dan keluarganya ini juga Jangan sampai malah saling menyakiti gitu Ya mas ya Ya Saya yakin Anda punya sifat gentleman kok Ya Bersedia untuk tanggung jawab Walaupun berarti ya Saya akan tanggung jawab Gak ada Saya berharap ini semua selesai dengan baik Dan satu kata dari saya Buat Vivi Tidak boleh diguguri Karena saya baca pikiran Vivi Untuk menggugurkan Vivi kami harap yang terbaik buat kamu ya Tetap jadi perempuan yang kuat Dan jaga kandungannya ya Vivi ya Mas Siska Yang mudahan sabar dan niklas untuk terhadapin masalah ini ya Setelah ini di rumah bisa diselesaikan baik-baik semuanya secara keluargaan Ya terima kasih ya Silahkan dibawa pulang dijaga Vivi-nya Dan yang mudahan kami harapin terbaik buat keluarganya Mas Rio, Mbak Siska dan Mbak Vivi Selamat malam Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Silahkan dibawa Vivi-nya Silahkan dibawa Vivi-nya Oke Masnya Serta 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 Bawa duluan Bang Haji tolong Bang Haji Tanda yang baru Dua partisipan yang hadir di menembus mata batin malam hari ini Adalah Rika dan Siska Rika meragukan kesetiaan sang suami Hingga dia menjebak dengan temannya sendiri untuk menggoda suaminya Dan ternyata suaminya tergelincir Dan sementara Siska Ini curiga sepupunya yang tinggal bersamanya hamil Dan ternyata yang menghamilnya adalah abangnya sendiri Gimana tanggapan Kang Haji? Tanggapan saya terhadap dua partisipan kali ini Yang pertama Rika Saya sih Ini hanya opini ya Bukan Ini Gak usah iseng-iseng deh Untuk nguji-nguji suaminya Siapa tau nanti kepincut beneran kan Repot ya Dan kemudian saya lihat tadi Siska Siska adalah orang yang sangat baik bertanggung jawab pada saudaranya si Vivi Jadi Vivi ini kasihan sekali Bener-bener tertindas Semoga si Bang Rionya Dapat hukum karma yang setimpal Kalau kita lihat tadi semuanya selesai di meja ini sebenarnya Selesai Semuanya selesai Mudah-mudahan di luar ini juga tetap bisa diselesaikan baik-baiknya Saya berharap seperti itu Terima kasih 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 Terima kasih